Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Allahumma salli ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-Iman TV Masih pada pembahasan Al-Ma'akhid Tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Khalifah Uthman bin Affan radiyallahu'an Dan semua tuduhan ini dustah Al-Ma'akhid al-Thalith Tuduhan yang ketiga Di antara tujuan itu adalah bahwa Khalifah Uthman bin Affan memberikan Seperlimah Dari hasil Afriqia Peperangan kemarin Afrika Untuk Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam masih keluarganya Usman bin Affan Lam yathbut anna Uthman fa'ala hadha Walaukana fa'ala hadha fa'inal maksud Tidak benar dan tidak ada riwayat yang sah Yang mengatakan bahwa Uthman telah melakukan hal tersebut Yaitu memberikan Seperlimah Hasil Afriqia Seperlimah itu berapa persen? 20 persen Jadi ibarat 100 gitu 20 dikasihkan ke Marwan bin Hakam Ini Tuduhannya seperti itu Dan ini tidak benar Kalaupun ada Maksudnya adalah Khumsul khumus Seperlimah dari seperlimah Berapa itu? Kalaupun iya Maka bukan seperlimah Tapi seperlimahnya seperlimah Berapa? 4 persen Kalaupun itu benar Cuma 4 persen Wadhalika Annal ghanimata tuqsam khumsata akhmas Karena Harta rampasan itu Kalau sudah didapat Maka akan dibagi menjadi 5 Satu Jadi Apa? Ghanimah yang ada itu dibagi 5 bagian Satu Dua Tiga Empat Lima Arba'atun fihalil mujahidin Yang empat bagian ini Satu Dua Tiga Empat Ini dibagi ke Para mujahid Fisabidillah Paham? Lah Wah Khumsun Wah khumsun Yuksam ilah Khumsati akhmas Ada pun yang seperlimah tadi itu Itu untuk siapa? Untuk imam kan gitu kan? Ya Yang seperlimah ini Ini dibagi lagi menjadi Lima Ya Dhaqarah Allah Fi kitabihi Sebagaimana yang Allah Nyatakan dalam Al-Quran Wa'lamu annama ghanintum min syai'in Fa'anna lillahi khumsahu Adalah seperlimahnya Ya Untuk Allah Untuk Rasulnya Untuk kerabat Nabi Untuk orang-orang yatim Anak-anak yatim Untuk Miskin Untuk Ibn Sabil Fasahmullah Warasulihi Walil imam Bagiannya Allah Dan Rasulnya Ini maksudnya adalah Untuk imam Untuk khalifah Maham maksudnya? Saya ulangi Ini khunimah itu Kalau sudah dapat Dibagi menjadi berapa? Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Yang empat ini Dibagikan ke Mujahidin Kan gitu kan? Yang lima ini Haknya siapa? Haknya Allah Dan Rasulnya Kan gitu kan? Lah ini maksudnya untuk siapa? Untuk imam Imam berarti siapa disini? Khalifah Bisa dipahami? Lah Tergantung imam Mau ditaruh dimana Tergantung ke Pemimpin yang sah Pada waktu itu Dan mereka menyebutkan Ada pun yang mereka sebutkan Bahwa Usman bin Afwan Menjanjikan Marwan Jika berhasil menaklukkan Efriqiyah Diberi Seperlima Efriqiyah Khos Untuknya Wa Qatmar Rafifatki Efriqiyah Annahu Innama Ja'alahu Mukhafaatan Li Abdillah Ibni Abisar Idha Fataha Efriqiyah Jadi Wa Qatmar Rafifatki Telah Berlalu Dahulu Ketika penaklukkan Efriqiyah Annahu Innama Ja'alahu Mukhafaatan Bahwasannya Ini sebagai Balasan Hadiah Atau Upah Li Abdillah Bin Abisar Untuk Abdullah Bin Abisar Ketika Menaklukkan Efriqiyah Singkat kata Seperti ini Ikhwan Jadi Tuduhan Bahwa Uthman Bin Affan Memberikan Seperlima Dari Efriqiyah Ini Tidak Benar Kalaupun Ada Maka Itu adalah Seperlima Dari Seperlima Haknya Imam Itu Bisa Dipahami Nah Itu Singkat kata Seperti Al Mahotar Rabi Ada pun Tuduhan Yang Keempat Ikhrak Al Masahif Usman Bin Affan Pernah Membakar Mushaf Al-Quran Dan Memang Benar Itu Itu Bukan Tuduhan Laki Memang Benar Dilakukan Oleh Usman Tapi Apakah Itu Salah Nah Itu Kita Perhatikan Kodima Khudhaifah Ibn Yaman Ala Usman Ibn Affan Wa Akbar Anan Nasa Khudhaif Taroku Fil Quran Khudhaifah Ibn Yaman Datang Kepada Khalifah Yaitu Usman Bin Affan Mengabarkan Kepadanya Bahwa Manusia Ini Terpecah Belah Hampir Bunuh Bunuhan Karena Bacaan Quran Nya Nggak Sama Karena Mushaf Quran Nya Nggak Sama Ada Sebagian Sohabat Yang Memasukkan Tafsir Al-Quran Terus Ditulis Sehingga Orang Mengiranya Kebagian Dari Al-Quran Atau Ada Ada Tilawa Yang sudah Mansuh Ngerti Mansuh Yang sudah Dihapus Tapi Masih Ditaruh Di Mushaf Sehingga Mushaf Sehingga Mushafnya orang Iraq Kurannya orang Iraq Berbeda dengan Mushafnya orang Mesir Paham Maksudnya Mushaf Kurannya orang Yaman Berbeda dengan Orang Syab Akhirnya Gaduh Maka Lapor Hudhaifa Ibn Yaman Ini Kepada Khalifa Di luar Sana Orang Ini Berpecah Belah Gara-gara Bacaan Quran Yang Tidak Sama Ini Bukan Kiraat Saba'i Yang Mutawatir Itu Maksudnya Kita Kalau Belajar Quran Ada Kiraat Saba'i Yang Itu Macem-macem Semuanya Mutawatir Bukan Itu Yang Diingkari Oleh Siapa Usman Bin Afan Tetapi Yang Diingkari Oleh Para Sahabat Adalah Ada Tambahan Mansuh Belum Dihapus Atau Ada Tafsiran Dari Sohabat Ya Belum Bahkan Ditulis Di Ibu Skaf Sehingga Orang Mengira Itu Bagian Dari Al-Quran Seperti Dimana Punya Itu Wanita Orang Tua Yang Sudah Berzina Seorang Yang Sudah Menikah Dan Wanita Yang Sudah Menikah Kalau Zina Maka Farjumu Rajamlah Itu Dulu Al-Quran Terus Dihapus Dihapus Lafatnya Tapi Hukumnya Masih Berlaku Intinya Quran Itu Yang Sekarang Ada Ini Ini Dulu Zaman Nabi Itu Banyak Perubahan Perubahan Dalam Artian Bukan Perubahan Negatif Bukan Tapi Ada Mansuh Hukumnya Diganti Ada Sebagian Muskaf Itu Yang Belum Dihapus Hal Yang Mansuh Itu Sehingga Menjadi Perpecahan Di Antara Komuslimin Akhirnya Sampai Sampai Dikawatirkan Orang Akan Mengkafiri Al-Quran Karena Beda-beda Maka Hudhaifah Ibn Yaman Ini Usul Kepada Usman Agar Usman Ini Mengumpulkan Semua Muskaf Muskaf Yang Ada Ini Kemudian Dijadikan Satu Bacaan Dikumpulkan Lagi Karena Dulu Al-Quran Sudah Pernah Dikumpulkan Di Zaman Siapa Abu Bakar Kan Dikumpulkan Lagi Dizamannya Usman Al-Quran Beda Gitu Ya Ini Yang Melaporkan Siapa Hudhaifah Ibn Yaman Dan Hudhaifah Ibn Yaman Satu-satunya Sokhabat Nabi Yang Paling Paham Terhadap Fitnah Dulu Sudah Saya Teritakan Kalau Sahabat Sahabat Yang lain Tanya Tentang Apa Kemuliaan Tentang Fadoil Tentang Keutamaan Kutamaan Hudhaifah Ibn Yaman Kalau Tanya Nabi Tentang Apa Aku ingin Mengetahui Kejelekan Bukan Karena Aku Ingin Mengelakukan Kejelekan Tapi Agar Aku Tidak Terjatuh Pada Kejelekan Makanya Hudhaifah Ibn Yaman Ini Kemarin Yang Mengkabarkan Kepada Umar Tentang Pintu Itu Masih Ingat Bahwa Antara Umar Dengan Kejadian Fitnah Itu Ada Pintu Masih Ingat Itu Itu Juga Yang Ngabarkan Siapa Hudhaifah Yang Paling Paham Tentang Fitnah Hudhaifah Ini Melihat Ini Kalau Dibiarkan Orang Bisa Bertikai Gara Bacaan Kurannya Beda Akhirnya Usul Hudhaifah Ibn Yaman Kepada Uthman Bin Affan Agar Segera Diselesaikan Agar Manusia Tidak Bertikai Maka 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 Usman Memerintahkan Agar Seluruh Al-Quran Dikumpulkan Jadi Satu Untuk Kedua Kalinya Dulu Dizamannya Abu Bakar Karena Banyak Penghafal Quran Yang Gugur Terus Dikumpulkan Lagi Dizamannya Usman Memerintahkan Kepada Sokhaban Untuk Membakar Muskaf Muskaf Yang Lain Paham Karena Ada Ada Tafsiran Sokhaban Dimasukkan Ya Kan Gitu kan Ayatnya Sebagian Muskaf Itu Ada Tafsiran Sokhaban Salah satu Ayamin Mutataliyat Ada tambahannya Apa Mutataliyat Apa Mutataliyat Jadi Orang Kalau Bersumpah Kemudian Tidak Bisa Melanggar Sumpahnya Maka Apa Kafarohnya Antum Kalau Sumpah Terus Antum Melanggar Apa Kafarohnya Fakafarotuhu It'am Asyaroti Masakin Memberi makan Sepuluh Orang Fakir Miskin Ya Aukiswatuhum Atau Memberi pakaian Sepuluh Orang Fakir Miskin Auk Tahrir Rokoba Atau Memerjekakan Budha Dikasih Pilihan Gitu kan Kalau Semuanya Gak Bisa Fasyamu Salatati Ayyam Maka Puasa Berapa Tiga Hari Bagi Orang Melanggar Sumpahnya Nah Sebagian Muskaf Ada yang Ditambahi Salatati Ayyamin Mutataliyat Apa aranya Mutataliyat Berurutan Sekarang Besok Lusa Itu tambahan Sebenarnya Tafsiran Sokhaban Tapi ada di Mushaf Makanya Usman Melihat Banyak Tafsiran Yang Ditulis Orang Orang Menyangka Bahwa Itu Bagian Dari Mushaf Akhirnya Dikumpulkan Dibakar Jadi Dijakan Satu Dan Mushaf Yang Dibakar Oleh Usman Itu Adalah Di Dalamnya Ada Ayat Ayat Yang Sudah Dihapus Mansuh Tapi Belum Dihapus Masih Ada Termasuk Yang Dulu Ada Di Al-Quran Adalah Masalah Susuan Persusuan Asra Rodo Atin Ya Pernyedekir Itu Wanita Itu Kalau Nyusui Bayi Yang Bukan Anak Kandungnya Sendiri Terus Nyusui Bayinya Orang Sebanyak Berapa Sepuluh Kali Maka Jadi Mahrum Itu Dulu Ayat Al-Quran Terus Dihapus Oleh Hadis Nabi Menjadi Berapa Lima Saja Itu Sebagian Muskaf Masih Dicantumkan Belum Dihapus Paham Maksud saya Jadi Usman Kawatir Nanti Orang Salah Paham Tentang Hukum Gara Bacaannya Beda Itu Tadi Maka Dihapus Semuanya Dibakar Sama Usman Tertib Tertib Dan Sebagian Muskaf Yang Ada Pada Sohabat Itu Tertibnya Tidak Sesuai Dengan Tertib Terakhir Jibril Menyampaikan Ke Nabi Muhammad Tertib Al-Quran Pertama Al-Fatihah Setelah Al-Fatihah Apa Al-Baqarah Setelah Al-Baqarah Ali Imran Setelah Ali Imran Anissa Itu Ada Sebagian Miliknya Sohabat Yang punya Muskaf Ada yang Terbalik Tertibnya Urutannya Maka Ditertibkan Sama Usman Bin Afwan Dan Sebagian Muskaf Muskaf Di dalamnya Ada Tafsir Tafsir Para Sohabat Lidhalika Maka Dari Itu Usman Memerintahkan Untuk Membakar Muskaf Muskaf Yang Ada Dan Menulis Hanya Satu Muskaf Tetapi Di dalamnya Ada Banyak Kiroat Usman Bin Afwan Tidak Menghilangkan Kiroat 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 Yang Mutawatir Dari Nabi Paham Maksudnya Kiroat Semuanya Mutawatir Beda 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 Tapi Itu Bener Mutawatir Bukan Ini yang Dibuang Oleh Usman Usman Bahkan Sebagian Ahli Ilmi Mengatakan Usman Telah Meninggalkan Al-Quran Dalam Satu Huruf Yaitu Sesuai Dengan Lisanya Orang Quraish Jadi Ada Dua Ada Ibn Arobi Ada Ibn Arobi Kalau Ibn Arobi Sufi Mulkhid Tapi Kalau Yang Ibn Arobi Pakai Apa Alif Lam Ini yang Ulama Beliau Mengatakan Mengomentari Tindakannya Usman Ini Justru Ini Adalah Kebaikannya Usman Bin Affan Ini Adalah Kemuliaan Yang Besar Bagi Usman Bin Affan Dengan Tindakan Usman Ini Usman Telah Memutus Pintu Fitnah Menjaga Al-Quran Melalui Tangannya Usman Bin Affan Justru Tindakan Usman Itu Kebaikan Apa Tuduhan Kebaikan Justru Ini Adalah Mangkobah Apa Artinya Mangkobah Kebaikan Pujian Jaluh Tetapi Anehnya Para Demonstrasi Orang-orang Yang mengadakan Pemberontakan Justru Menjadikan Ini Kejelekan Usman Padahal Ini Kebaikannya Waman Waman Yakunda Famin Murrin Maridhin Maka Siapa Memiliki Mulut Atau Lidah Yang Pahit Karena Sakit Maka Dia Menjumpai Air Yang Segar Pun Terasa Pahit Maksudnya Jadi Orang Kalau Sudah Benci Itu Kebaikan Pun Dianggap Kejelekan Al-Ma'khot Al-Khamis Tuduan Yang Kelima Anna Uthman Darobab Ibn Mas'udin Khattafa Taqo Am'a'ahu Dikabarkan Di seluruh Daerah-daerah Bahwa Uthman Bin Afan Ini Telah Memukul Abdullah Bin Mas'ud Sampai Rusak Khususnya Dipukuli Perutnya Sampai Robek Khususnya Siapa Abdullah Bin Mas'ud Ini Diriwayatkan Ke Mesir Diriwayatkan Ke Kufa Diriwayatkan Ke Irak Jadi Benar-benar Usman Ditampilkan Jelek Dan Dikatakan Juga Bahwa Usman Bin Afan Memukul Amar Bin Yasir Tahu Amar Bin Yasir Mas'ud Beliau Amar Bin Yasir Termasuk Sohabat Yang Tidak Dikafirkan Oleh Orang Syiah Amar Bin Yasir Termasuk Yang Membela Ali Bin Abi Talib Ketika Perang Sifil Nanti Kita Terangkan Ada Itu Jadi Dituduh Bahwa Usman Bin Afan Memukul Amar Bin Yasir Sampai Sampai Pecah Sampai Fata Tulang Tulang Rusuk Amar Bin Yasir Ini Tuduhan Walau Fatah Qa'am Ibn Mas'ud Ma'asha Seandainya Benar Tidak Mungkin Abdu'ah Bin Mas'ud Hidup Kalau Orang Sudah Robik Ini Bohong Fama Fatah Qa'am Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Tidak Rusak Ususnya Begitu Juga Dengan Amar Bin Yasir Al-Ma'khod As-sadis Tuduhan Yang Keenam Az-ziadatu Fil-khima Usman Bin Afan Menambah Al-khima Ngerti Hima Seperti Yang Di hadis Rabbah Inna Wawit Ana Iwa'inna Likul Limalikin Hima Wah Himallah Maharimu Dihartikan Apa Hima Apa Apa Tanah Pemerintah Apa Tanah Pemerintah Tanah Miliknya Khalifah Yang Orang Lain Gak Boleh Masuk Tanah Terlarang Tanah Khusus Itu Diluaskan Sama Usman Yang Mana Dulu Di Zaman Umar Itu Cuma Sedikit Zaman Usman Diluaskan Dulu Di Zamannya Umar Umar Memiliki Tanah Terlarang Orang Lain Gak Boleh Masuk Hima Lahan Itu Khusus Gak Boleh Orang Lain Masuk Digunakan Umar Untuk Unta Unta Sedekah Untuk Unta Unta Zakat Jadi Orang Bayar Zakat Unta Dimasukkan Situ Jadi Orang Lain Gak Masuk Itu Khusus Miliknya Untanya Baitul Mal Itu Di Zamannya Siapa Umar Di Zamannya Usman Dibesarkan Dikritik Sama Orang Orang Pemborosan Tanah Negara Menyalah Gunakan Kebijakan Tanah Negara Malah Diambil Semua Sama Usman Padahal Beda Zamannya Umar Bin Khotob Dengan Zamannya Usman Beda Lebih Luas Mana Zamannya Usman Bin Afan Islam Sampai Ke Asia Tengah Kurosan Semua Sudah Kena Sampai Afrika Utara Sampai Kesham Persia Sudah Ludes Otomatis Semakin Luas Wilayah Islam Semakin Banyak Yang Bayar Apa Zakat Tergitu Betul Apa Otomatis Membutuhkan Khimah Yang Lebih Luas Sehingga Justru Tindakan Usman Ini Tindakan Yang Terbuci Tidak Seperti Yang Dituduhkan Oleh Para Pemberontak Tersebut Tuduhan Yang Ketujuh Al Itmam Fis Safar Karena Usman Bin Affan Ini Solat Safar Dalam Keadaan Lengkap Seharusnya Safar Itu kan Kosor Usman Solatnya Lengkap Perhatikan Rasulullah Tidak Pernah Safar Kemudian Solat Empat Rokaat Tidak Pernah Rasulullah Kalau Safar Mesti Menjadikan Yang Empat Jadi Berapa Dua Sohabat Pun Demikian Abu Bakar Demikian Umar Demikian Lah Di Zamannya Usman Bin Affan Waktu itu Usman Bin Affan Haji Atau Umroh Haji Atau Umroh Kemekah Beliung Imami Terus Solat Duhur Berapa Empat Rokaat Ini Dikritik Dia Menyelisi Perintah Nabi Gitu Ya Ini Juga Antum Perhatikan Mas Kalau Sampaian Safar Jangan Solat Empat Rokaat Dua Rokaat Ya Wasallah Abu Bakar Ketika Safar Juga Solat Dua Rokaat Yang Empat Dijadikan Dua Begitu Juga Dengan Umar Begitu Juga Dengan Zamannya Usman Awal Awal Pemerintahnya Kalau Safar Dua Rokaat Sampai Terakhir Beliau Ini Menggenapkan Jadi Empat Badal Kosor Harusnya Dua Waktu Itu Dimakah Ini Dijadikan Alasan Untuk Memberontak Kepada Usman Bin Affan Usman Bin Affan Telah Menyelisi Perintah Nabi Seharusnya Safar Itu Dua Rokaat Solat Duhur Tapi Beliau Solatnya Berapa Empat Rokaat Ini Dijadikan Alasan Untuk Demu Waljawabu Ini Bisa Dijawab Yang Pertama Ini Masalah Fikih Masalah Ijdihadiyah Bagaimana Seorang Pemimpin Dilengsarkan Diberontak Dibunuh Gara-gara Masalah Masalah Fikih Ijdihadiyah Gak Boleh Ya Usman Beristihat Dan Salah Itu pun Kalau Salah Padahal Kalau Kita Lihat Usman Melakukan Itu Karena Mentakwil Mentakwil Apa Nanti Ada Kalaupun Usman Itu Salah Karena Solat Empat Rokaat Solat Duhur Ketika Di Mekah Saya Mau Tanya Usman Solat Duhur Di Mekah Berarti Safar Apa Safar Apa Usman Tinggal Di Madinah Berarti Ketika Solat Di Makah Empat Rokaat Safar Apa Beliau Safar Kan Gitu Kan Kalau Beliau Di Madinah Empat Rokaat Mahfim Shillah Di Madinah Tempat Beliau Sendiri Masalahnya Dimana Di Mekah Sudah Kurang Lebih 450 Atau 500 Kilometer Dari Madinah Tapi Beliau Solat 4 Ini Jajan Alasan Apakah Dengan Dasar Ini Kemudian Usman Dibunuh Diberuntar Siapa Manusia Yang Lumput Dari Dosa Selain Rasulullah Tidak Ulama Mayoritas Ulama Mengatakan Bahwa Mengkosor Solat Kedika Safar Itu Mustahabah Sunnah Dan ada Ulama Yang Wajib Kalaupun Usman Ini Salah Usman Hanya Meninggalkan Sesuatu Yang Sunnah Saja Apa Dilakukan Oleh Usman Sesuatu Yang Boli Boli Saja Atau Usman Telah Meninggalkan Ruhsa Yang Ditetapkan Nabi Maka Ini Tidak Boleh Dijadikan Alasan Untuk Memberontak Kepada Usman Itu Usman Melakukan Itu Karena Beliau Menta'wil Menta'wil Beliau Punya Alasan Yang Pertama Karena Usman Menikah Sama Wanita Maka Paham Maksudnya Enggak Karena Usman Menikah Sama Wanita Di Maka Kalau Menikah Berarti Mukim Disitu Sehingga Beliau Solat Berapa Empat Ketika Ditanya Kenapa Aku Sudah Menikah Sama Orang Maka Berarti Aku punya rumah Disini Berarti Aku gak Safar Lagi Maka Aku Genepkan Empat Itu Alasan Pertama Alasan Yang Kedua Maka Maka Itu Sentralnya Arab Ketika Usman Ngimami Itu Yang Yang Jadi Makmum Itu Banyak Orang Badui Orang Yaman Orang Nejet Orang Mesir Tumpah Ruah Disitu Usman Ini Mempunyai Argumen Apa Argumennya Sekiranya Beliau Itu Sholat Dua Ruka Khawatir Orang Orang Boduh Orang Badui Itu Loh Sholat Dukur Ternyata Dua Ruka Atta Akhirnya Nanti Pulang Sholat Ruka Di Rumah Usman Khawatir Paham Bagaimana Zaman Rasulullah Para Sahabat Itu Itu Haja Orang Paham Ketemu Nabi Terus Ketika Zaman Usman Bin Afan Orang Sudah Banyak Masuk Islam Ketika Di Makam Lautan Manusia Ada Orang Bodoh Ada Orang Pinter Kalau Usman Pada waktu itu Sholat Dua Ruka Kuatir Usman Ini Orang Yang Gak Paham Yang Baru Masuk Islam Orang Yang Datang Dari Perjalaman Menganggap Bahwa Sholat Duhur Berapa Dua Ruka Usman Kuatir Atas Pertimbangan Itu Beliau Menggenapkan Jadi Berapa Jadi Ini Masalah Masa Seorang Khalifah Dibunuh Gara Gara Kunus Subuh Kan Gak Boleh Termasuk Ini Gak Seorang Diberontak Gara Masalah Masalah Fikhi Masalah Fikhi Fikhi Itu kan Luas Harus Saling Berlapang Ada Kecuali Kalau masalah Akidah Beda Lagi Begitu Juga Aisyah Juga Pernah Menggenapkan Sholat Ketika Shafar Maka Para Tabi'in Berkata Ke Urwa Urwa Ini Apanya Aisyah Urwa Bin Zuber Awad Berarti Urwa Ini Apanya Aisyah Siapa Yang Bisa Saya Kasih Hadiah Kepunakannya Marsum Coba Tadi Mengapa Karena Urwa Ini Jadi Aisyah Juga Pernah Sholat Shafar Itu Menggenapkan Jadi Berapa Empat Terus Para Tabi'in Bertanya Ke Urwa Urwa Ini Apanya Aisyah Urwa Ini Ponakannya Aisyah Mengapa Urwa Ini Punya Bapak Namanya Zuber Bin Awam Urwa Bin Zuber Bin Awam Urwa Ini Punya Saudara Abdu'in Zuber Bin Awam Emaknya Namanya Asma Mamanya Urwa Ini Namanya Siapa Asma Asma Saudarinya Aisyah Maka Tabi'in Berkata Ke Urwa Karena Urwa Ini Dekat Sama Aisyah Ini Mbak Ilmu Langsung Dari Aisyah Dan Aisyah Itu Satu-satunya Istri Nabi Yang Membolehkan Persusuan Di atas Dua Tahun Selainya Tidak Jadi Aisyah Ini Kalau Melihat Ada Tabi'in Pinter Itu Aisyah Menyuruh Saudarinya Ngasihkan Air susunya Ke Tabi'in Tersebut Supaya Jadi Maklum Sama Aisyah Supaya Aisyah Bisa Buka Hijabnya Dan Ngajari Langsung Tabi'in Tersebut Pernah Dengar Mau Saya Ceritain Jadi Jadi Gak jadi Makasih ini Jadi dulu Itu ada Seorang Wanita Namanya Sudah Saya Sampaikan Di sini Belum Dulu Itu ada Seorang Wanita Namanya Sahla Sahla Ini Punya Suami Namanya Abu Hutaifah Punya Budha Namanya Salim Punya Budha Namanya Siapa Salim Maulah Yang Dimerdekakan Salim Ini Abu Hutaifah Ini Cemburu Ya Cemburu Terus Kepada Salim Atau Suka Marah Marah Sahla Ini Menangkap Bahwa Keliatannya Suamiku Ini Cemburu Sama Salim Budhanya Sendiri Yang Sudah Gede Kuat Pinter Gitu Cemburu Akhirnya Datang Rasulullah Ya Rasulullah Saya Melihat Di Wajahnya Suamiku Abu Hutaifah Ada Kecemburuan Terhadap Budhanya Sendiri Yang Bernama Salim Atau Maulahnya Sendiri Budhanya Di Dimerdekakan Apa Yang Harus Aku Lakukan Rasulullah Susu Salim Kata Rasulullah Irdi'ihi Lafadnya Susu Tapi Jangan Macem-macem Gambaran Artinya Berikan Air Asimu Kepada Salim Maka Dikasihkan Air Asimnya Kepada Salim Setelah Itu Sahalah Datang Rasulullah Ya Rasulullah Aku Tidak Lihat Lagi Wajah Merengut Wajah Cemburu Wajah Marah Dari Budhah Karena Air Asimnya Dikasihkan Siapa Tadi Salim Ini Dijadikan Dalil Oleh Aisyah Bahwa Air Asim Bisa Menjadikan Mahrum Meskipun Yang Disusui Sudah Lebih Dari Dua Tahun Dan Alam Ini Pendapat Merjuh Pendapat Yang Tidak Kuat Tapi Makanya Istri-istrinya Nabi Yang Lain Mengingkari Aisyah Kami Tidak Akan Membuka Hijab-hijab Kami Di Depan Laki-laki Asing Hanya Karena Hadis Salim Maula Abi Hudaifah Khafsa Umsalama Su'juairia Tidak ada yang mau Aisyat Karena Menganggap Hadis ini Sohi Buktinya Rasulullah Menyuruh Siapa tadi Sahla Untuk Memberikan air asinya Kepada Siapa Salim Nah Maka Sama namanya Aisyah ini Kalau lihat Tabiin pinter Maka Dili Merintahkan Kesaudarinya Mengasihkan air asinya Ketabiin tersebut Supaya dikasih ilmu Nanti sama Aisyah Dan Aisyah kan Punya banyak Hadis Melihat langsung Rasulullah Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Nah itu Pendapat yang roce Tidak Pendapat yang roce Cuma dua tahun Karena ayatnya Berbunyi Hawlayni Kamilayni Liman Aroda Anjutimma Arrodo'ah Batas terakhir itu Hanya dua Tahun Karena dua tahun Ini air asinya Membentuk tulang Membentuk darah Membentuk Daging Nah kalau sudah Besar Ya Sudah Tidak bisa Membentuk tulang Membentuk daging Meskipun dua liter Tidak bisa Sudah Sudah Belum Kembali Bateri Itu selingan Aja itu Mereka bertengah Kepada Urwa Mada Arodat Aisyah Kenapa Aisyah Kok Menggenapkan Kala Maka Urwa Mengatakan Ta'awalat Kama ta'awwala Uthman Ya Kata Urwa Aisyah Telah Mentakwil Sebagaimana Usman Dahulu Melakukannya Ini menunjukkan Bahwa Usman Dahulu Itu punya Argumen Sehingga Beliau Melakukan itu Al-Ma'khud Al-Tazamin Wattasi' Wal-Asir Mudah-mudahan Cukup Tuduan yang Kedelapan Tuduan yang Kesembilan Dan tuduan yang Kesepuluh Usman Tidak ikut Perang Badar Usman Lari Dari Perang Uhud Dan Usman Tidak ikut Bayi Atul Ridwan Datang seorang Laki-laki Dari Mesir Siapa Kaum Ini Mereka Ini Kuraish Orang Mesir Berkata Siapa Orang Yang Paling Berilmu Di antara Kalian Kalau Abdullah bin Umar Yang Paling Berilmu Adalah Abdullah bin Umar Maka Kebetulan Orang Mesir Ini Ingin Tau Bener Enggak Usman Ini Kok Kabarnya Katanya Enggak ikut Perang Badar Kabarnya Enggak Perlari Dari Perang Uhud Kabarnya Enggak Ikut Bayi Atul Ridwan Itu kan Masalah Yang Penting Masa Dia Enggak Ikut Maka Pengen Cross-check Langsung Orang Mesir Datang Ke Mekah Tujuannya Ingin Tanya Ke Abdullah bin Umar Datang Ke Abdullah bin Umar Wahai Abdullah bin Umar Aku Bertanya Kepadamu Tolong Ceritakan Sebenarnya Apakah Benar Bapak Usman Dulu Lari Dari Perang Uhud Nah Iya Kata Siapa Kata Abdullah bin Umar Iya Betul Kenapa Apakah Kamu Tahu Apakah Benar Berita Yang Beredar Bahwa Usman Dulu Enggak Ikut Perang Badr Nah Iya Betul Yang Ketiga Apakah Dulu Dia Juga Enggak Ikut Bayi Atul Ridwan Nah Iya Betul Enggak Ikut Perang Badr Lari Dari Perang Uhud Dan Enggak Ikut Bayi Atul Ridwan Akhirnya Orang Mesir Mengatakan Allahu Akbar Benar Berita Berita Yang Beredar Ini Ternyata Usman Ini Enggak Ikut Perang Badr Enggak Ikut Lari Dari Perang Uhud Dan Enggak Ikut Bayi Atul Ridwan Berarti Benar Selama Ini Gonjang Ganjing Di Luar Sana Bagaimana Bisa Jadi Khalifah Dia Enggak Pernah Ikut Perang Badr Bagaimana Bisa Jadi Khalifah Dia Enggak Ikut Bayi Atul Ridwan Bagaimana Jadi Akhirnya Dijelaskan Sama Abdu Sini Sini Tak Jelaskan Kata Abdu Ini Menunjukkan Ya Ikhwah Antum Kalau Dengar Berita Itu Tidak Seperti Itu Itu Ibronya Disitu Seandainya Kita Di zaman Itu Waduh Mungkin Kita Terdepan Ingin Menggulingkan Usman Bin Karena Beritanya Kayak Kayak Bener Makanya Kalau Ada Berita Jangan Gagabah Apa Yang Ditampilkan Di Media Itu Tidak Itu Apa Yang Ditampilkan Di Media Itu Bukan Yang Itu Media Kita Jadi Kuasai Oleh Orang Non Muslim Kan Gitu Kan Para Pemuda Tidak Boleh Terbawa Amarah Perhatikan Sini Tak Jelaskan Amma Firaruhu Yawma Uhud Fasyadu An Allah Afa An Gu Ada Pun Larinya Usman Dari Perang Uhud Aku Bersaksi Bahwa Allah Telah Memaafkannya Karena Turun Ayat Dari Langit Inna Alladzina Tawallahu Minkum Yawmal Taqal Jam'ani Inna Mastazallahu Musyaitan Dan Sungguhnya Orang-orang Yang Berpaling Darimu Ya Ketika Hari Bertemunya Dua pasukan Itu Perang Uhud Inna Mastazallahu Musyaitan Sungguhnya Mereka Itu Dilincirkan Oleh Syaitan Biba Dima Kasabu Karena Apa Yang Mereka Kerjakan Tetapi Allah Telah Memaafkan Mereka Inna Allah Maha Pengampun Lagi Maha Halim Maha Penyayang Penyabar Allah Turunkan Ayat Allah Telah Mengampuninya Dan Tidak Hanya Usman Dan Memang Itu Semua Sohabat Banyak Yang Lari Dari Rasulullah Gonjang Ganjeng Karena Rasulullah Dikabarkan Apa Dalam Perang Uhud Rasulullah Dikabarkan Wafat Mengapa Dikabarkan Wafat Karena Ada Orang Kafir Berhasil Membunuh Mus'ab Bin Umair Mus'ab Bin Umair Wajahnya Ganteng Rupawan Tampan Dikira Itu Nabi Muhammad Setelah Mereka Berhasil Membunuh Mus'ab Yang Berhasil Membunuh Mus'ab Ini Berantakan Kacau Barisanya Ada Yang Tersisa Sama Nabi Tulha Bin Ubaidillah Menjadi Tampeng Hidupnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Abu Bakar Kalau Ditanya Bagaimana Perang Uhud Kata Abu Bakar Perang Uhud Semuanya Dari Awal Sama Akhir Miliknya Tulha Saja Setelah Kejadian Uhud Rasulullah Mengatakan Kalau Kalian Ingin Melihat Orang Sahid Masuk Surga Orang Sahid Yang Masih Bisa Berjalan Lihat Tulha Itu Orang Makanya Nanti Ketika Perang Jamal Ketika Pedangnya Tulha Ini Dirampas Oleh Prajurit Nyalih Dan Laporan Wahai Khalifa Aku Berhasil Membunuh Siapa Musuhmu Sedihnya Ali Luar Biasa Bahkan Ali Mengatakan Seandainya Saja Aku Telah Mati 20 Tahun Yang Lalu Aku Tidak Melihat Kejadian Ini Sesungguhnya Pedang Ini Dahulu Telah Menghilangkan Kedukaan Dari Rasulullah Ini Pedang Yang Digunakan Tolha Membela Nabi Ketika Perang Uhud Itu Jadi Kalaupun Usman Ini Salam Dan Banyak Kocar Kacir Gak Karuan Gitu Maksudnya Dan Allah Sudah Memaafkan Mereka Itu Surat Apa Tadi Ali Imran Ayat 155 Amma Tahoyyubuh An Badrin Adapun Absen nya Usman Ketika Perang Badar Maka Benar Memang Usman Gak Ikut Perang Badar Tapi Itu Ada Alasannya Apa Alasannya Rasulullah Sendiri Yang Menyuruh Dia Gak Usah Ikut Perang Mengapa Karena Pada Waktu Itu Usman Memiliki Istri Istrinya Putrinya Nabi Namanya Siapa Rukoyyah Waktu Itu Sedang Sakit Parah Rukoyyah Ini Kalau Gak Rukoyyah Umul Kulsum Di antara Salah Satu Di antara Keduanya Tapi Kemungkinan Besar Rukoyyah Yang Sakit Keras Pada Waktu Jadi Usman Kamu Di rumah Aja Nunggu Siapa Istrimu Yang Sakit Keras Dan Istrinya Putrinya Putrinya Rasulullah 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 Maka Terjadilah Perang Badr Menang Setelah Pulang Usman Dikasih Saham Dikasih Saham Dikasih Bagian Honima Berarti Seakan-akan Usman Ikut Apa Perang Badr Ketika Perang Usai Pulang Membawa Honima Rasulullah Berkata Sesungguhnya Bagimu Wahai Usman Ajro Rojulin Pahala Seorang Laki-laki Seperti Ikut Perang Badr Dan Dikasih Saham Ada pun Beliau Tidak Ikut Bayi Atur Ridwan Itu memang Bener Ini kalau Saya ceritakan Agak lama Tapi Insya Allah Cukup Setelah itu Adan dan Langsung Ikoma Yang batal Langsung Wudhu Sekarang Jadi Usman Bin Affan Absen Tidak Ikut Bayi Atur Ridwan Bagaimana Ceritanya Waktu itu Rasulullah Mimpi Ini panjang Ceritanya Rasulullah Mimpi Bahwa Rasulullah Itu Dari Medina Beliau Pergi Ke Mekah Dalam rangka Apa Umroh Rasulullah Dalam mimpinya Menggunduli Dirinya Gundul Setelah Selesai Umroh Setelah itu Rasulullah Mengabarkan Ke sohabat Kita Umroh Seneng Sohabat Mengapa Kok seneng Karena Para sohabat Rindu Rindu Luar biasa Ya Ke Mekah Itu rindu Para muhajirin Rindu Dengan Mekah Karena kan Sudah lama Hijrah Tidak Balik Tidak Umroh Itu Maka Ketika Rasulullah Memaklumatkan Besok Umroh Seneng Sohabat Ya Maka Berangkatlah Sohabat Nyampe Sana Kedengaran Orang kafir Kures Dikira Mau nyerang Mekah Gitu loh Ceritanya Akhirnya Dicegat Sama kafir Kures Tidak Boleh Masuk Tidak Boleh Masuk Akhirnya Rasulullah Mengirimkan Utusan Menjelaskan Kita Tidak Ingin Perang Kita Ingin Apa Umroh Saja Bisa Dibahami Akhirnya Mengutus Umar Umar Berangkatlah Kasih Tau Mereka Kita Ingin Umroh Perang Kata Umar Ya Rasulullah Jangan Saya Karena Saya Tidak Punya Keluarga Yang Membelah Saya Usman Saja Karena Usman Keluarganya Banyak Di Mekah Sehingga Orang Mekah Tidak Mungkin Melukai Dia Karena Dia Punya Banyak Keluarga Bani Umayah Banyak Banyak Bani Umayah Banyak Tidak Masuk Islam Kan Gitu Abu Sufyan Masih Di Abu As Masih Di Sana Kanya Usman Yang Diberangkatkan Ketika Usman Diberangkatkan Ini Tidak Balik Ditahan Sama Orang Kafir Quraish Ada Kabar Bahwa Usman Ini Wafat Paham Maka Rasulullah Membayat Sohabat Untuk Membelah Siapa Usman Bin Afan Justru Bayat Itu Siapa Usman Bin Afan Bayat Seti Yang Membelah Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Ada Kabar Bahwa Usman Terbun Justru Itu Adalah Keutamaan Bagi Siapa Usman Bin Afan Yang Karenanya Akhirnya Terjadi Bayat Ridwan Itu Karena Zahab Usman Ilam Karena Pada Waktu Itu Dikabarkan Bahwa Usman Telah Wafat Akhirnya Para Sahabat Membayat Wahad Yad Usman Itu Pun Ketika Para Sahabat Berbayat Rasulullah Berkata Ini Tangannya Usman Rasulullah Sendiri Yang Mewakili Tangannya Usman Afwar Fakala Ibn Umar Ibn Umar Mengatakan Ibn Umar Berkata Kepada Orang Mesir Tadi Pergilah Membawa Berita Dari Aku Tadi Sebarkan Ke Teman Teman Bahwa Enggak Benar Itu Memang Benar Enggak Ikut Perang Badr Lari Dari Perang Uhud Tapi Penjelasannya Itu Ada Pulang Pergilah Dan Sampaikan Ke Teman Teman Insya Allah Pada Teman Akan Datang Akan Kita Jelaskan Ini Yang Paling Klimax Ini Karena Terjadi Pertumpaan Darah Itu Usman Bin Afan Tidak Membunuh Ubaidullah Bin Umar Karena Ubaidullah Bin Umar Ini Membunuh Hurmuzan Tau Hurmuzan Masih Ingat Yang Kapan Hari Kita Jelaskan Itu Yang Masuk Islam Dari Persia Masih Ingat Itu Insya Allah Akan Kita Jelaskan Pada Semoga Bermanfaat Subhanak Allahumma Bi Hamdika Sudah Allah Ilaha Ilaha Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan